Terima kasih telah menonton Seperti diketahui, menurut laporan, sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar mandi hotel, AKBP Muhtar Siregar tengah menjalankan tugas dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono Sebagaimana laporan yang dilansir Kompas TV, AKBP Muhtar Siregar ditemukan meninggal dunia di kamar mandi hotel Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Menurut Kabupaten Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Lwi Sulistiawan saat ditemukan, posisi AKBP Muhtar Siregar dalam kondisi tergeletak Menurut hasil otopsi luar, dugaan sementara AKBP Muhtar Siregar meninggal dunia karena sakit jantung Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Yandri mengatakan bahwa almarhum terjatuh di kamar mandi sebelum meregang nyawa Kabupaten Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Lwi Sulistiawan mengatakan, jenazah Muhtar akan dikebumikan pada Jumat 18 November 2022 di Kalimantan Selatan Setelah disemayamkan di Mapolda Sumatera Barat pada Kamis malam untuk memberikan penghormatan terakhir Ia menerangkan almarhum Muhtar mendapatkan penugasan langsung dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, untuk berdinas ke Kabupaten Pasaman Barat Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!